Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Rames Bapu Pragnananda di seri ketiga Champions Chess Tour 2022 ini kawan Mampu bersaing dengan pemain yang lebih senior Lebih berpengalaman, lebih kakap Sampai 5 babak yang sudah dimainkannya Prak ini sudah mengantongi 4 kali kemenangan Hanya 1 kali kalah dari Carlsen di babak keempat Kemenangan ini didapat di babak pertama setelah mengalahkan Jordan Van Forest Di babak kedua mengalahkan Mehmet Yerov Dan di babak ketiga mengalahkan Lee Kuang Lim Dan di babak kelima korbannya adalah Eric Hansen kawan Kita akan mengulas permainan Prak melawan Eric Hansen ini Semua lawan-lawannya di kalahkan pada permainan rapid Tidak berlanjut ke tie breaks kawan Dan game yang saya pilih saat melawan Eric Hansen ini adalah game ketiga Saat melawan Eric Hansen ini mereka hanya bermain sebanyak 3 kali kawan Karena Eric Hansen kalah 2 kali dan 1 kali remis Sehingga poinnya tidak nututi walaupun game yang keempat tetap dilanjutkan Oke langsung kita ke atas papan kawan Lihat permainannya Prak ini di mana dia pegang putih mengawali dengan Pion G4 Kuda F6 oleh Eric Hansen Pion G4, Pion G6, Kuda C3, dan Pion D5 Bermain dengan Grand Field Defense Dan Prak nananda memilih variasi pertukaran dipukul balik dengan Kuda Memukul balik dengan menteri Kalian sudah tahu jawabannya seperti apa Dan dengan melakukan variasi pertukaran ini kawan Hitam menyerahkan kontrol petak pusat pada 2 Pion putih Karena Pion D sudah tidak ada Artinya putih bisa memainkan Pion E4 nya Mendapatkan kontrol di petak pusat di area pertahanan hitam ini kawan Tapi di beberapa langkah berikutnya Hitam akan meng-counter attack 2 Pion putih di petak pusat ini kawan Apakah nanti dengan Gajah, dengan Pion C Kuda C6 bisa dimainkan oleh Hitam nanti Dan biasanya dalam permainan endgame Hitam akan mempunyai Pion mayoritas di sayap menteri kawan Coba lihat, sekarang kalian bisa melihat 3 Pion hitam Melawan 2 Pion putih di sayap menteri Dan pada posisi ini Ada 15.000 game di database Yang melakukan pertukaran kuda 50-an game lompat ke petak B6 Erik Hansen memilih bertukar kuda dipukul balik oleh Pion Selanjutnya pada posisi ini kawan Gajah G7 atau langsung menyerang Pion C5 Bisa dilakukan oleh Hitam Erik Hansen memilih pilihan utama Gajah G7 dan pada posisi ini bagi putih Banyak sekali pilihan kawan Pengembangan kuda ke F3 Pilihan utama Gajah melakukan pengembangan di petak C4 Atau melakukan skak di petak B5 Atau gajah gelap ke petak E3 Memperkuat posisi Pion pusat petak D4 Bisa juga dilakukan oleh putih Tapi prak memilih variasi sampingan kawan Memilih mengeluarkan menterinya ke petak A4 skak Dan ditutup dengan Pion C Pion C6 Biasanya Pion C tadi kawan digunakan untuk menyerang Pion pusat putih ini kawan Tapi sekarang digunakan untuk memblokade skak ini Mungkin dengan memainkan variasi menteri ke petak A4 ini Variasi yang tidak umum Ini akan sedikit membingungkan Erik Hansen Mungkin Erik Hansen menguasai hanya beberapa jalur utama Dengan memilih variasi sampingan ini Praknananda mencoba membuat bingung lawan Agar tidak terlalu pakem pada variasi utama kawan Selanjutnya Praknananda mengembangkan kuda F3 Rokade oleh Erik Hansen Gajah E2 juga persiapan rokade Pion B5 Menteri mundur ke A3 Untuk mengincar Pion ini mungkin diikuti pengembangan gajah Dengan dukungan gajah mengincar Pion Kuda bergembang ke D7 Rokade oleh Prat Dan beteng E8 Untuk membackup pionnya kawan Untuk didorong mungkin menantang pertukaran pion pusat Dan dicegah dengan gajah G5 Kuda ke B6 Untuk memberikan akses kawan bagi menteri bergerak ke C7 Agar tetap mengawal pionnya ini Agar tidak kenapin terus Atau maju ke petak D6 Menantang pertukaran menteri bisa jadi Atau membuka diakonal terang bagi aktivitas gajahnya Juga bisa jadi Beteng A bergeser ke D1 Menteri D6 menantang pertukaran Ditolak Menteri mundur ke kandang Ke C1 Gajah E6 menyerang pion A2 Disini sebelum membackup pionnya ini kawan Prat memilih mengancam menteri hitam Dengan gajah F4 terlebih dahulu Menteri balik kucing ke kandangnya Ke D8 Kuda ke E5 Juga memberikan ancaman bagi pion hitam Pion C6 ini Disini Erik Hansen tidak memilih ambil pion putih Dia mempertahankan pion C nya Dengan menteri ke C8 Menteri putih naik ke C2 Membackup pion Dan selanjutnya pion F6 Kuda mundur gajah F7 Langkah gajah ini cukup defensif kawan Menempatkan gajah pada posisi yang cukup sempit Hanya mempunyai satu diagonal yang terbuka Di diagonal A2 G8 ini saja Tapi mungkin maksudnya adalah Mempersiapkan pion ini untuk didorong Ataupun mempersiapkan menteri bergerak ke petak terang ini Mendukung gajahnya mengincar pion A2 Bisa jadi Tapi coba lihat keberadaan dua gajah hitam ini Sangat defensif di depan rajanya Pion E5 didahuli oleh Pragnananda Tidak memberikan kesempatan pion E hitam didorong maju Dua petak Dan kuda A4 Pada posisi ini tadi kawan Ada langkah yang cukup efektif juga bagi hitam Tidak melangkahkan atau tidak terburuk-buruk melangkahkan kuda Untuk menyerang pion lemah putih C3 ini Mengaktifkan kembali gajah ke diagonal yang lebih bagus Atau ke petak yang lebih aktif kawan Mempunyai jangkauan di diagonal-diagonal ini Dan nanti mungkin dikuti menteri ke petak ini Juga memberikan tekanan bagi pion A2 Inilah jalur atau variasi yang dipilih oleh Stockfish Tapi Eric Hansen memilih langkah kuda ke-4 Mengincar pion ini kawan Pion lemah di petak C3 Dibalas prak dengan langkah beteng F Bergeser ke E1 Pion A5 Dan selanjutnya gajah mundur ke G3 Menteri naik ke E6 Membackup gajahnya Untuk ambil pion ini Diantisipasi dengan beteng naik ke D2 Beteng naik ini kawan Nanti juga punya opsi Langsung segera ditumpuk Dilajur E ataupun dilajur D Dengan gajah mungkin turun ke F1 Pion G5 Bukan pilihan terbaik Pada posisi ini pilihan terbaik Langsung ambil pion ini kawan dengan menteri Artinya membuat langkah pengorbanan Maksud dari melakukan pengorbanan ini kawan Kalian bisa melihat sendiri nantinya Apa jadinya kawan Jika dilanjutkan menteri pukul menteri Dipukul balik oleh gajah Mengorbankan gajah disini kawan putih Dan hitam akan mendapatkan pion putih disini Mendapatkan 2 pion putih Dan mempunyai 2 pion bebas Inilah jalur yang dipilih oleh Stockfish Mengorbankan 1 perwira Berharap mendapatkan 2 pion bebas Di sayap menteri ini kawan Dan jika dilanjut dengan beteng digeser Menghindari serangan kuda Kuda berlanjut bertukar dengan gajah Dan dipukul balik menggunakan beteng C kawan Hitam berharap dengan 2 pion bebasnya ini Tapi disini tadi pion G5 Dimankan oleh Eric Hansen Untuk mencegah pion ini didorong maju Ataupun kuda mengancam menteri bisa jadi Dan dilanjut dengan gajah mundur ke F1 Sudah jelas Memberikan tempat bagi beteng untuk didobel Pion E pukul pion F6 Untuk membuka lajur E nanti Menteri menghindari lajur E kawan Yang sudah dipersiapkan oleh Pratt Untuk memberikan serangan XE Dan pion H4 Pion H6 bukan pilihan terbaik Langsung menerima tantangan ini Menurut Stockfish merupakan pilihan terbaik Pion H6 dimainkan oleh Eric Hansen Dan selanjutnya didahului oleh Pragnananda Bagu hantam pionnya Pion H pukul pion G5 Dipukul balik oleh pion H Menteri C1 Disini gajah terang bergerak ke G6 Mencari posisi yang lebih efektif Dengan keluar di petak G6 Menekan kuda Mungkin tadi menteri menghindar ke C1 Menghindari tekanan dari gajah Yang bisa dilakukan oleh hitam ini Pragnananda bereaksi dengan pion F4 Untuk membuka lajur F kawan Nanti beteng punya opsi digeser Menyerang lewat lajur F ini Dan tantangan ini ditolak oleh Eric Hansen Dia tidak melakukan bagu hantam pion Dia bermain dengan gajah gelapnya ke H6 Sekali keluar gajah ini langkahnya Seperti merupakan langkah kesalahan kawan Dari Eric Hansen Tadi pada posisi ini Hitam tidak perlu untuk membuka permainan Cukup mendorong pionnya maju Ke petak G4 Lajur F tetap tertutup Tapi pionnya mendapatkan penguasaan ruang Di petak-petak terang ini kawan Tapi Eric Hansen bermain dengan gajah H6-nya Dimanfaatkan prak tetap untuk membuka lajur F Pion F pukul pion G5 Dipukul balik oleh pion F Kenapa tidak dipukul balik menggunakan gajah Dan gajahnya memberikan serangan tusuk sate Bagi peteng serta menteri putih Jawabannya adalah Gajah akan di blokade oleh gajah putih Di petak F4 ini Dan serangan pun mentah kawan Dan mungkin nanti akan terjadi pertukaran gajah gelap Jadi Eric Hansen memilih memukulnya Menggunakan pion F Untuk mendapatkan kontrol di petak-petak gelap ini Agar gajah ataupun kuda Tidak bisa bermanuver Dan sekarang pion E6 Dimankan oleh prak nananda Taktik pengosongan ruang kawan Bagi kuda Bagi peteng Membuka diakonal gelap Bagi gajahnya disini Dan dilanjut peteng F8 Tidak dengan peteng kawan Tapi kuda yang lompat ke petak E5 ini Jika dengan beteng sekarang Dengan ancaman terhadap menteri Menteri simpel bergeser Dan putih sudah kehilangan momen terbaiknya Langkah terkuat memang kuda lompat ke petak E5 ini Persiapan ambil gajah Atau menempati spot yang cukup merepotkan nanti Bagi hitam kawan ke petak F7 Dengan dukungan pion bisa jadi Jika sekarang menteri ambil pion ini Kuda simpel sikat gajah di petak G6 Dipukul balik Dan mungkin nanti akan diserang lagi kawan Dengan gajah di petak D3 Menteri menghindar mungkin ke petak ini Atau kalau jika kalian Menggeser menteri kalian ke petak G7 ini Gajah siap akan ke petak E5 Mendapatkan serangan terus menerus kawan Mungkin menteri akan bergeser ke petak H5 Saat ada serangan dari gajah terang Disini peteng bisa ambil pion yang ada di petak E7 ini kawan Dan jalur-jalur serangan bagi peteng putih Apalagi peteng ini sudah menempati baris ke 7 Akan sangat merepotkan Oke kita kembali ke langkah aslinya tadi Pada posisi seperti ini Dimana tadi kawan hampir lupa saya Saat kuda menempati petak E5 ini kawan Menteri hitam tidak berani ambil pion ini Dia bermain dengan gajah F5 Ingin ambil pion dengan gajah Tapi kuda sekarang lompat ke F7 Mengincar gajah gelap Ataupun pion yang ada di petak ini kawan Langsung disikat oleh peteng Tidak langsung dipukul balik menggunakan pion Terlebih dahulu pion G4 Kalau sekarang kawan menteri ini ambil Atau katakanlah pion pukul pion Putih akan melanjutkan ambil peteng ini sekarang Sekat Dan jika kalian ambil menggunakan raja Bahaya Menteri kalian akan kena serang tusuk sate Atau pada posisi ini Menteri kalian tarik mundur ke peta D8 Apa yang akan terjadi Pion akan tetap ambil peteng ini kawan Dan seterusnya Kalian bisa otak atik Tapi tetap saja kan Posisi putih sudah sangat kuat pada posisi ini kawan Oke kita kembali ke langkah aslinya Saat pion G4 sudah dimainkan oleh prak Di sini Erik Hansen memutuskan berkorban menteri Ambil pion Dengan harapan diambil oleh peteng Nanti gajahnya bisa pukul balik Dan hitung-hitungannya tadi Erik Hansen mengorbankan menteri Mendapatkan kuda Plus peteng Inilah yang dilakukan oleh prak Menerima pengorbanan menteri hitam Dipukul balik oleh gajah Sekarang pion C pukul pion B5 Pion G4 dimainkan terlebih dahulu Membuka serangan tusuk sate kawan Dan di sini dibiarkan saja oleh prak nananda Dia mengorbankan peteng Lebih memilih ambil pion C6 Sama-sama juga memberikan ancaman bagi peteng hitam Erik Hansen melangkah gajah E3 Sekarang tidak ambil peteng Tapi setelah ditutup oleh gajah di F2 ini Erik Hansen menyerah Karena sudah merasa kalah posisi Kalah materi Di sini permainan jika dilanjutkan Ya mungkin gajah akan ambil peteng Menteri juga akan ambil peteng hitam Sekarang Sekali lagi jika dilanjutkan Tetap saja kawan Hitam sudah tidak bisa mengimbangi Langkah-langkah menteri putih lagi Itulah kawan game ketiga antara prak nananda versus Erik Hansen Langkah-langkah prak nananda sangat kuat kawan Tadi terlihat permainan cukup tertutup Saling menjaga petak pusat Tidak berani menggembur petak pusat Karena langkah-langkah Erik Hansen selalu dicegah oleh prak nananda tadi kawan Dengan kekuatan gajah Mampu membendung antisipasi dari Erik Hansen Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih